Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Kali ini kita akan melakukan aktivitas seperti biasa Oke, sebelum melakukan aktivitas, alangkah baiknya kita disclaimer terlebih dahulu ya Disclaimer on video yang kami buat hanya untuk media edukasi pembelajaran Kami percaya bahwa pertesanasi keamanan informasi dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar Bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer Jika ada, entah siapapun yang melakukan tindakan perusahaan atau cybercrime Yang disebabkan dari pembelajaran detail yang kami buat Dengan tegas, kami menyatakan tidak bertanggung jawab kepada yang bersangkutan Oke, kali ini kita akan dirana apa ya Oke, kita akan melakukan OSIN aja OSIN itu apa? Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman Saya juga sebenarnya belum memahami keseluruhan objeknya gitu Oke, kita akan melakukan OSIN OSIN menggunakan tools apa ya Disini toolsnya banyak soalnya teman-teman Ada Maltego, ada Hapraster, ada Spiderfoot Terus ada apalagi ya Pondin Poga, itu juga sebagian dari OSIN Terus, share lock Nah, kita akan main ke share lock aja ya Coba kita ke share lock ini Bentar teman-teman Oke, dari pengertiannya dulu aja ya Mungkin kita belajar OSINnya aja Ada apa sih pengertian, apa sih definisi OSIN itu OSIN adalah Ntar teman-teman Internet saya lumayan agak emot ya Eh, ini kok disini Dimana ya OSIN OSIN Tuls lagi OSIN Tunggu artian OSIN Kita Nah, ini aja nih Dari Wikipedia OSIN, singkatan dari Open Source Intelligence Is the collection and analysis of data geter form Open Source Oke, kita mungkin ke Indonesia aja ya Agak ribet kalau Inggris itu harus di-translate terlebih dahulu Indonesia Translate Nah Ih Astagfirullahaladzim Ih, mana kesini Ah, nih OSIN adalah pengumpulan data analisis data yang dikumpulkan dari sumber terbuka Sumber rahasia dan tersedia untuk umum Untuk menghasilkan intelijen yang dapat ditindaklanjuti Nah, kita ke intinya aja langsung ya OSIN itu semacam investigasi dari Seseorang Apa ya Ketika kita melakukan informasi gathering Ya, seputaran informasi gathering lah Nah, OSIN itu banyak tools-toolsnya gitu Ada tools Pester yang sering saya guna Ketika ini Dash Pester Sama share lock Nah, kita main kesana ya nanti ya Sekarang aja bukan nanti Sejarahnya, definisinya Nah, kalian baca aja disini Hmm, banyak tuh OSIN tuh Oke, kita akan menggunakan OSIN dengan tools share lock ya Dengan operasi sistem kali linuk Oke, kita buka aja langsung sistem operasi kali linuknya Hmm, karena Sistem operasi kali linuk itu Mudah banget digunakannya guys Jadi, teman-teman bisa ketika ingin melakukan penestrasi testing Atau melakukan informasi gathering Itu di sistem operasi kali linuk Jadi, tool-toolnya tuh udah ada gitu Secara otomatis Tanpa harus menginstall terlebih dahulu Tanpa ribet lah ya Kita lagiin dulu Oke, kita sudah di kali linuknya Kita akan menggunakan tools share lock Share lock, eh Share lock Kita akan lihat dulu gitu Sebelum kita menunggu antikpitas Terus kita lihat dulu Cara penggunanya gimana teman-teman Hmm, oke disini Share lock itu menggunakan bahasa Bahasa-bahasa Bahasa Python ya Bahasa Python, Python 3 Nah, disini juga sudah ada cara menginstallnya Jika kalian belum menginstall share lock Di sistem operasi kalian itu Kalian bisa install nih Ada caranya Oke, kita langsung aja ya Buka terminal linuk kita Nah, kalian sebenarnya tinggal copy paste-copy paste aja gitu Penggunaan tools itu Cukup pahami aja gitu Cara penggunaannya Tempel Langsung kita enter gitu aja Nah, saya sudah di Oh iya Jika kalian menggunakan Kalian linuk versi sekarang itu Linuk sudah menyediakan share lock ya Jadi tidak perlu Lagi kalian ribet-ribet menginstall gitu Dan tidak perlu lagi kalian menunggu instalasi Dan menunggu downloadan Gitu ya teman-teman Disini kita langsung aja Berhubung saya sudah punya share locknya Kita ke CD Share lock langsung ya CD share lock Kita ls dulu Nah, kalau misalkan kalian belum menginstall Requiem-nya ini Kalian bisa nih Langsung ke ini Copy pasti aja Python 3 M Type install R Repetment Ntar teman-teman Saya kikup banget nih Ls Nah, caranya Python 3 Karena share lock ini Menggunakan python ya Teman-teman Share lock M Pipe install Kalian Kelihatan gak Nah Pipe install Pr Requirement 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 Eh Requirement Astaga jim Keyboard saya gak kelihatan TXT Enter Nah, disini saya sudah ada soalnya Nah, setelah kalian menginstall requirement Kalian ke Ls lagi Ls Disini kan ada Share lock ya Kita langsung ke share locknya aja Disini Kita harus masuk ke share locknya dulu Share lock Nah Ini udah masuk ya Kita baca lagi Ls lagi Mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana Nah, ini share lock python Cara menggunakan share lock python nya Cukup simple teman-teman Mudah Tinggal python Kita masukkan Kita masukkan python Three Share lock Share lock Share lock Dot python Nah, disini Kalian tinggal masukkan Username Username Target kita Misalnya Saya tulis disini Agus Nah, jadi Disini Si share lock itu Menginvestigasi Si Agus ini Username Agus ini Dia punya apa saja sih Di sosial medianya Disini Banyak sekali teman-teman Disini Dia punya Three News Disini kita bisa lihat Instagram nya Kalau misalkan dia punya Instagram Terus Portnetic hacker Ada Nah, kalau misalkan dia seorang hacker Ya Nah Dia memiliki hack day Akun hack day Disini ada Instagram nya Banyak teman-teman Kita coba buka ya Satu-satu ya Open link Jadi gitu Jadi Cuman modal username doang Kita Bakal menginvestigasi Dia punya apa saja sih Di dalam social media Atau internetnya Nah, dia Punya Instagram Pengikutnya 12k Buset Agus ini Dia selebgram Ini Terus Mana lagi ya Banyak teman-teman Disini Lihat tuh Kalau misalkan dia seorang Pada developer Dia punya github Gitlab Hack day Mana lagi nih Yang penting-pentingnya Dia pengguna Dia pengguna Apple Banyak teman-teman Disini Kalian bisa lihat Blogger nya Si Agus ini punya blogger Kita lihat Blogger nya kayak gimana Oh dia Blogger nya keren banget Simple dan padat Terus Mana lagi ya Flicker Docker Oke Ya Gitu lah Cara kita Menginvestigasi Melalui username ya Kita menggunakan Sharelog Gitu Itu aja Udah teman-teman ya Sekian Dan terima kasih Mohon maaf Kalau misalkan ada Kesalahan kata Atau kalimat Saya manusia biasa Dan Saya Apa ya Ya mudah salah lah Gitu Ya teman-teman ya Gitu doang ya Nanti kita main ke Osin ini Dalam lingkungan Osin ini Kita main ke Dapester Terus Ke Mana lagi ya Pond Infoga Nanti ya Oke Cukup sampai disini saja Teman-teman Terima kasih Dan Sampai jumpa ya Hehehe